I wanna be lost by you 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 Assalamualaikum semuanya Apa kabar nih semoga sehat selalu ya Ketemu lagi dengan aku Sinta Dia Hari ini aku bakal ngajak kalian buat nemenin aku belanja bulanan Nah ini aku lagi siap-siap dulu Seperti biasa kalau make up selalu goleran di lantai Setelah selesai aku nutup semua jendela, korden dan pintu Tidak lupa juga nyalain lampu-lampu yang ada di dalam maupun di luar rumah Karena bakal pulang malam nantinya Semenjak rumahku kemasukan maling Aku jadi ketat banget safety-nya Setiap rumah kosong selalu nyalain motion detection di setiap CCTV rumah Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dijauhkan dari segala marah bahaya ya teman-teman Amin Nah ini aku sudah di jalan Hawa-hawa sore-nya kerasa banget ya Masya Allah mataharinya cantik banget Jalanan hari ini rame lancar Eh siapa tau ada kali ya nih yang berkendara Pelan-pelan pak sopir ada karika raksasa Alhamdulillah sudah sampai di Rita Pasaraya Wonosobo Langsung aja aku masuk Ini anakku baru kelihatan Yang dari tadi tidur di mobil Eh pas sudah sampai bangun doi Terpantau ramai rapi di supermarket ini Pertama aku bakal belanja makanan pokok Aku beli beras kemasan seperti ini Jujur lebih bersih dan lebih enak gitu sih Sebenarnya gak begitu banyak yang harus aku beli Karena beberapa stok kebutuhan makanan di rumah masih ada Jujur aku pun gak melulu belanja di supermarket Karena beli di warung tetangga pun sekarang sudah komplit Doaku untuk kita semua Semoga kita dilancarkan segala urusan baiknya Dilimpahkan rezeki yang berkah Berlimpah ruah dan bermanfaat Amin Setiap kali belanja kebutuhan rumah Aku selalu ngebudget berapa uang yang aku siapkan Biar nantinya tidak hilaf mengambil barang-barang yang tidak diperlukan Sehingga walaupun belanjaannya kelihatan banyak Bapi bisa lebih hemat dan bisa menerapkan apa yang dikatakan dengan Seorang ibu rumah tangga harus bisa mengelola keuangan Memang ya ibu-ibu tuh harus pinter di segala bidang Semangat ibu-ibu Nah kalau ini kebutuhan untuk anakku Doi masih minum susu kuat banget Tapi udah agak mending satu tahun belakangan ini Aku udah agak irit karena Doi sudah berhenti diapers Alhamdulillah udah bisa lepas diapers di usia 2,5 tahun Terima kasih telah menonton Nah ini di area gerabah Cuman bulan ini gak ada budget untuk beli perintilan-perintilan dapur So gak begitu lama aku di area sini Takut nanti hilaf dan mengambil barang-barang yang belum perlu dibutuhkan Nah untuk sayuran Aku memutuskan untuk tidak membeli sayuran apapun Karena aku sudah punya jadwal padet beberapa hari ke depan So aku udah prediksi gak bakal bisa masak di rumah Jadi aku cuma beli buah-buahan aja Kemudian aku udah mau beli buah-buahan aja nah ini aku beli beberapa manga, walaupun manganya kayak tan segar dan matang, tapi harus aku cium wanginya untuk memastikan bahwa itu benar-benar matang ibu-ibu yang lain gitu juga gak sih selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah akhirnya selesai juga ini kita lagi ngamperi di kasir buat yang dari tadi self-hoc sama rambut anakku, ini dia tuh potong-potong rambut sendiri, so aku rapiin lebih pendek juga eh jadinya kayak anak cowok deh sebenernya bawa jilbab cuman ketinggalan di mobil, kayak ikut udah di atas males banget buat turun selamat menikmati selesai juga kegiatan belanja bulan ini ini kita lagi di jalan pulang dan sampai rumah udah jam 10 malam udah capek banget barang-barang kita taruh dulu kita rapiin besok sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman, terima kasih bye-bye wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.